Siapakah nabi yang diangkat oleh Allah ke tempat yang tinggi? Idris Surah apa dalam Al-Quran yang setiap ayatnya diakhiri huruf Dal? Al-Ikhlas Siapakah yang membuat patung anak sapi agar disembah oleh Bani Israel? Samiri Siapakah nabi yang namanya sering banyak disebut dalam Al-Quran? Musa Seorang wanita yang disebut dalam Al-Quran dengan saudaranya Harun adalah Mariam Mariam Makhluk yang diusir dari surga karena tidak menurut perintah Allah adalah Iblis Hari Israh Miraj diperingati setiap tanggal 27 Rajab 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 Suatu istilah tentang tata cara membaca Al-Quran Tartil Sebutan untuk para pengikut Nabi Muhammad SAW yang ikut hijrah adalah Muhajir Muhajirin 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 Tarawih Muhajirin Muhajirin Makhir concerns Muhajirin Biarah înjepărătă Falcon Muhajirin Muhajirin Haram Berdiri tegak menghadap kekiblat disebut Kiam Al-Quran menurut bahasa artinya? Bacaan Surah Al-Fat tergolong surah Madaniyah Kesepakatan para ulama disebut Ijma Yang Maha Pencipta Asmaul Husnah dalam bahasa Arab Kolik Laylatul Qadar memiliki arti yaitu Malam seribu bulan Malam kemuliaan Malam beribadah Atau malam pengampunan Jawabannya adalah malam kemuliaan Soal kedua Laylatul Qadar diperkirakan terdapat pada waktu Setiap hari di bulan Ramadan 10 hari di awal Ramadan 10 hari terakhir di Ramadan Atau pada pertengahan Ramadan Jawabannya adalah 10 hari terakhir Ramadan Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim Soal ketiga Laylatul Qadar disembunyikan waktunya untuk kita agar Tidak menunggunya karena tak pasti kapan datangnya Menyambutnya dengan gembira dan meriah Saling berdebat dengan waktu kapan datangnya Atau lebih bersemangat mencarinya dengan memperbanyak amalan Jawabannya adalah agar kita lebih bersemangat mencarinya Dengan memperbanyak amalan-amalan Yang sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Soal keempat Untuk menyambut Laylatul Qadar Pada umumnya umat Muslim berdiam diri di masjid Untuk melaksanakan Jawabannya adalah itikab Berikut ini adalah amalan yang bisa kita lakukan Dalam menyambut Laylatul Qadar Kecuali Memperbanyak membaca Al-Quran dan Zikir Menghadiri solat subuh dan isya berjamaah Mengamalkan doa yang diajalkan Rasulullah SAW Atau menyegerakan tidur agar tidak terlambat sahur Jawaban yang kecuali adalah Menyegerakan tidur agar tidak terlambat sahur Pada saat Laylatul Qadar Malaikat Jibril turun atas izin Allah SAW Untuk Mengampuni dosa Berzikir kepada Allah Mencabut nyawa orang yang berdosa Atau mengatur segala urusan Jawabannya adalah untuk Mengatur segala urusan Ini berdasarkan terjemahan surat Al-Qadar Ayat 4 Soal ketujuh Pada Laylatul Qadar di bulan Ramadan Kitab suci Al-Quran diturunkan sekaligus di Baitul Izzah Baitul Ma'mur Sidratil Muntaha Atau Muka Bumi Jawabannya yang tepat adalah Di Baitul Izzah di langit dunia Soal ke delapan Berdasarkan ayat kelima Surat Al-Qadar Kesejahteraan Laylatul Qadar Sampai waktu Terbit Fazar Terbit Matahari Terbit Rembulan Atau terbenamnya Matahari Jawaban yang tepat adalah Sampai terbitnya Fazar Merupakan doa yang diajarkan Rasulullah Pada malam Yang diharapkan terdapat Laylatul Qadar Yang mana pada doa ini Kita memohon untuk Mendapatkan kemuliaan Mendapatkan maaf dan ampunan Mendapatkan keberkahan Atau mendapatkan rezeki Jawabannya adalah Memohon untuk mendapatkan maaf Dan ampunan dari Allah SWT Kalian bisa lihat di hadis Riwayat Terimizi dan Ibnu Mazah Terima kasih telah menonton!